Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel petani sarjana Oke teman-teman alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini aku akan membagi informasi kepada teman-teman semua Mengenai penanaman padi pimp yang telah aku lakukan kemarin Oh iya kalian bisa lihat sendiri ya Itu adalah benih padi pimp yang telah aku semaikan Nah benihnya ini sudah berumur 21 hari setelah semai Ya berumur 21 HSS Nah bisa dilihat kondisinya sudah tinggi Akarnya juga sudah cukup Kemudian juga sudah hijau karena sudah dipupuk kemarin Ya kayak gitu Nah kalian bisa dilihat sendiri Dan sudah ada yang muncul anakan juga Sudah ada yang mau membelah kayak gitu Jadi sudah sangat siap untuk ditanam ya Oh iya alasan aku Kenapa kok aku memberikan video penanaman Padahal cuma penanaman gitu Di video penanaman ini sedikit berbeda Karena ini adalah padi raksasa ya Jadi aku melakukan penanaman ini Menggunakan sistem jajar logowo 2 banding 1 Nah kayak gitu Bisa dilihat sendiri ya pada video tersebut Nah ini adalah sistem tanam jajar logowo 2 banding 1 Nah kenapa kok aku memilih menggunakan jajar logowo 2 banding 1 Karena ini kan padi raksasa Dia membutuhkan ruang yang agak longgar Untuk sirkulasi udara biar lancar Kayak gitu Biar tidak terlalu lembab Ya terus kemudian fotosintesis itu berjalan dengan lancar juga Seperti itu Nah dengan metode jajar logowo ini Walaupun jaraknya renggang ya Tapi tidak mengurangi populasi Karena ada satu sisi itu memang renggang Tapi satu sisi itu dirapatkan Jadinya populasinya tetap sama Seperti itu Oke teman-teman selanjutnya aku akan memberitahu jarak tanamnya Jarak tanam antar baris ini Yang lebar ini Yaitu 50 cm Kemudian ya Jarak tanam Antar baris juga Tapi yang kecil Itu Nah itu adalah 25 cm Oke Selanjutnya adalah jarak tanam Antar Eh antar tanaman Antar tanaman tapi dalam satu baris Nah itu adalah 12,5 cm guys Oke guys Nah walaupun jaraknya adalah 12,5 cm Tapi itu dikira-kira aja sih guys Kayak gitu itu Jadi Aku Gak pake caplak Soalnya disini tuh Orang masih Aku masih mengenalkan jajar logowo ini Jadi Masih Kayak gitulah ya Masih belum pake caplak Nanti kalo pake caplak itu di garis gitu Nah itu lebih bagus dan lebih rapi Dan lebih tepat gitu Ukuran-ukurannya Kayak gitu Tapi Untuk sementara pake kayak gini aja Sudah Alhamdulillah Alamin Nah ini dia teman-teman Ini adalah hasilnya Ini Sudah berumur satu hari setelah tanam Nah Kayak gitu Jadi rapi Bagus Ya Sampai jumpa